Berbeda dengan di dalam negeri, metode pemungkutan suara di luar negeri memang memiliki tambahan opsi untuk memudahkan para WNI memberikan hak suaranya. Pemungkutan suara metode POS dan KSK terkonfirmasi diulang. Pemungkutan suara melalui POS dan KSK diulang karena banyak sekali faktor diantaranya. Adanya para WNI yang bermain curang dengan mengakali KPPS luar negeri POS, KSK, dan TPS. Mereka mengambil kesempatan untuk dapat mencoblos lebih dari satu kali dengan metode pemungkutan suara yang berbeda. Seperti informasi yang telah beredar sebelumnya, terdapat oknum di wilayah Puchong yang mengembalikan surat suara POS dalam jumlah hampir 2.000 surat suara dalam satu kali pengembalian. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Kajang. Selain itu, permasalahan yang terjadi di KSK diperparah dengan total pendistribusian surat suara dari PPLN Kuala Lumpur yang merata di tiap KSK sebanyak 500 surat suara, ditambah 2% surat suara cadangan. Padahal jumlah DPT yang ada di tiap KSK berbeda. PPLN Kuala Lumpur terkonfirmasi melakukan pelanggaran administratif. Pan Waslu Kuala Lumpur pun mengambil keputusan bahwa seluruh surat suara dari metode POS dan KSK yang telah dikumpulkan menjadi gugur dan dihentikan penghitungannya. Menurut Pan Waslu Kuala Lumpur, persoalan ini bukan hanya sekedar berfokus ke pemungkutan suara ulang, sekaligus sebagai pemutahiran data di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Banyak orang-orang yang dia ini sebenarnya di PPS atau kemudian dia di POS, itu malah melakukan kejoblosan di KSK. Inilah hal-hal yang kemudian jadi temuan juga terkait dengan KSK, sehingga kenapa KSK harus dilakukan KSK. Yang mendistribusikan surat suara KSK itu siapa mas? Bukannya itu dapet dari KBRI juga ya? PPLN pada prosesnya, ya ini terkait adanya pelanggaran administratif yang mereka lakukan. Jadi mereka memberikan masing-masing KSK itu sepenyak 500, plus 2% kan surat suara cadangan, jadi 510. Itu berarti kesalahan murni dari PPLN aja ya? Ya, ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPLN terkait hal tersebut. Oke. Pemirsa, demikian headline news kali ini dan saat lagi news line akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.